Intro Portres Pematang Siantar bekerjasama dengan Ditreskrim Umpol dari Sumatera Utara berhasil menangkap 3 orang tertugap pelaku pengerayakan terhadap salah satu wartawan media online. Portres Pematang Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu saat menggelar presilis di Portres Pematang Siantar mengatakan penangkapan ketiga tersangka hanya berserang lebih kurang dari 24 jam pasca kejadian. Ketiganya ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Ketiga tersangka yang ditangkap yakni berinisial Z, A, dan MS. Pihaknya kini masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku serta tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain pada peristiwa tersebut. Kapolres Pematang Siantar juga berjanji akan mengusut tuntas kasus pengerayakan ini. Ada pun barang bukti yang diamankan yakni dua unit mobil jenis staff dan pick-up. Bersama dari Krim Um, Folda, Sumut, ada beberapa pelaku yang kita amankan dengan waktu sebelum 24 jam. Jadi terima kasih juga dari rekan-rekan wartawan yang sudah memberikan informasi. Jadi di sini tiga orang kita amankan. Satu bersama barang bukti ya, bersama barang bukti. Untuk bersangka inisialnya Z, satu, dua, A, tiga, MS. Dengan barang bukti yang digunakan sebagai alat kejahatan yaitu mobil tough, kemudian mobil pick-up. Ini akan kita usut tuntas dan kembangkan terus masalah ini. Kini ketiga pelaku akan dikenakan dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribalata TV, Salam Tribalata.